bergantung kepada Allah meminta kepada Allah itu bagian dari ibadah jadi kalau kita pengen dapat banyak pahala ibadah doa aja yang sering karena berdoa itu adalah ibadah dan nabi yang paling banyak berdoa itu salah satunya nabi ibrahim dan kita baca di dalam Al-Quran gimana doa-doa Ibrahim yang sangat luar biasa sehingga Ibrahim dikenal dengan istilah Allahun hamba yang Allah arti Allah itu da'a arti da'a banyak berdoa jadi kalau Ibrahim aja Allah sayang banget kepada beliau karena suka berdoa berarti doa itu adalah ibadah dan Allah gak akan repot sama sekali kalau kita minta request kita sebanyak apapun ke Allah gak repot sama sekali bahkan kadang-kadang kita meminta sesuatu yang menurut logika kita udah gak mungkin buat Allah juga bukan sesuatu yang berat gak akan Allah terganggu kamu kalau minta ngira-ngira dong gitu masa minta sesuatu yang udah gak mungkin lagi dikabulkan enggak karena tidak ada batasan Allah maha kuasa atas segala sesuatu justru dengan meminta kita lagi belajar iman loh teman-teman meminta itu belajar iman kayak kita lagi mau jalan naik kenaraan atau naik pesawat begitu dia mau take off Bismillah itu kan belajar bergantung ke Allah justru orang yang gak meminta ke Allah gak bergantung ke Allah itu istagna sombong memangnya kita yakin take off ini akan berhasil akan sukses apalagi landing itu lebih berat lagi selalu deg-degan saya kalau udah landing apalagi kalau yang misalnya pesawatnya agak kecil terus cuacanya gak bagus landingnya sampai gak terlalu mulus gitu itu kan resikonya tinggi sehingga pas lagi landing doanya mungkin tiga kali lipat pas lagi take off take off gitu kalau take off doanya subhanallah jisah kalau landing sampai yasinan air kursi ar-rahman kenapa? karena bergantung kepada Allah loh kok pas lagi kayak gitu berdoa ya ke siapa lagi coba kita berlindung ke siapa lagi kita bergantung ke siapa lagi kita berharap itu bagian dari iman jadi makin sering berdoa kita makin sering belajar gantung kayak manja gitu ke Allah dan emang harusnya kayak gitu manja banget sama Allah ya Allah ini gimana ya ya Allah saya ada ini ya Allah ada itu terus aja setiap hari tuh laporan ke Allah dia dikit-dikit nge-mention Allah dikit-dikit angkat tangan Allah sayang banget sama hamba yang kayak gitu justru kalau hamba ngerasa ah ini mah masih bisa dikerjain sendiri ntar aja kalau udah susah baru minta sama Allah Allah gak suka yang kayak gitu itu bukan mandiri itu istagna sombong masuk hal yang sepele aja minta ke Allah Nabi bilang mintalah kepada Allah walaupun garam garam aja mau masak minta ke Allah walaupun sederhana mungkin bahasanya ustad garam itu bukan minta ke Allah beli ke warung ke alfamat bukan minta ke Allah mungkin beli bisa juga dapat garam dengan seizin Allah pastinya tapi kita jadi gak belajar iman kita jadi gak dapat pahala apa susahnya sih tinggal bilang ya Allah ini kurang garam bismillah jalan aja nyari garam dapat garam ada dua orang yang satu beli garam di warung tanpa bismillah yang kedua beli garam di warung dengan bismillah dua-duanya dapat garam tapi yang kedua dapat plus pahala iman makin disayang sama Allah siapa tahu lewat masakan yang dia masak dengan bismillah itu rasa cinta Allah tanamkan dalam hati suaminya kalau belum punya suami siapa tahu itu calon mertuanya kan kata Nabi dibalik nama Allah selalu ada kebaikan kan jadi kalau kita bilang bismillah gak ada ruginya tinggal kita bilang ya Allah kurang garam bismillah cari aja garam di warung yang kedua dianggap ah itu mah enggak perlu bismillah juga dapat yang namanya garam gampang carinya ya dua-duanya dapat garam dua-duanya masukin garam ke dalam masakan itu tapi yang satu berkah yang satu tidak berkah segala sesuatu yang dilibatkan nama Allah di dalamnya kata Nabi Allah munculkan kebaikan atau keberkahan segala sesuatu yang tidak ada nama Allah Allah cabut keberkahannya jadi bukan hanya masalah makanan yang kita makan teman-teman tapi apa kebaikan setelah itu yang kita dapetin sehingga kalau misalnya kita merasa mampu pun secara logika sederhana mudah tetap pakai nama Allah tetap minta sama Allah karena yang kita minta bukan yang mudah itu doang tapi apa yang setelah itu kita jalan naik motor cuman dekat doang ke rumah teman atau kemana yang mungkin bahkan kadang-kadang enggak perlu takut ada razia atau apa karena terlalu dekat atau di kampung enggak pakai helm juga walaupun ini bukan kan banyak tuh realitasnya kayak gitu ya lupa bismillah giliran yang jalannya biasa pakai razia bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim a'udzubillah min polisi misalnya sampai sampai doanya macam-macam gitu kan ya kenapa karena dianggap itu beresiko giliran yang ringan-ringan enggak jangan lihat itunya doang lihat apa setelahnya jangan-jangan pas kita enggak baca bismillah emang enggak ada kejadian apa-apa tapi kita lupa mungkin harusnya kita dapat kebaikan loh tapi gara-gara enggak baca bismillah kita enggak dapat kebaikan walaupun enggak dapat musibah siapa tahu pas lagi kita jalan harusnya tadi Allah udah naruh kayak kita main game kan suka ditaruh kayak bonus-bonus gitu nyawa atau apalah ya terus kalau pas lewat nyember dapat naik nyawanya dapat satu strip dapet dua strip nah kalau enggak baca bismillah kita enggak dapat itu tapi pulang tetap selamat akhirnya kita pikir enggak naruh juga enggak baca bismillah enggak jangan lihat kejadian itu aja tapi lihat apa setelahnya siapa tahu dengan baca bismillah bukan siapa tahu sih yakin dengan baca bismillah kita dapat kebaikan yang kita minhaiz wilayah tasib yang kita enggak pernah tahu enggak pernah duga kayak cerita saya kayak cerita saya dulu dapat alhamdulillah beli rumah gara-gara sholat asar di masjid yang juang yang sekarang dekat rumah kenapa bisa kayak gitu dimana saya tahu ada yang akan jual rumah di masjid lagi sholat asar kalau bukan karena Allah Allah yang ngatur banget kan segala sesuatu teh jadi minta sama Allah berharaplah kebaikan-kebaikan sebanyak apapun dari Allah itu enggak ngerugiin Allah sampai Nabi mengatakan seandainya semua makhluk semua manusia dari mulai Adam sampai manusia terakhir berkumpul sekaligus lalu mereka semuanya meminta kepada Allah kebaikan dan pertolongan maka Allah memberikan semua permintaan mereka dikabulkan satu persatu sesuai dengan hajatnya maka semua itu tidak mengurangi kebesaran Allah walaupun sekecil satu tetes air yang dicelupkan dengan ujung jarum ke dalam lautan sama sekali enggak berkurang apa repotnya buat Allah ini berlalu sudah ngumpul semua bukan sealatif loh dari Nabi Adam sampai manusia terakhir ngumpul numplek semuanya ya Allah ya Allah ya Allah semuanya teriak minta kepada Allah dan Allah kabulkan satu-satu satu-satu masing-masing dikabulkan sampai beres hajatnya itu enggak mengurangi kebesaran Allah walaupun seujung kuku sekalipun atau seujung jarum sekalipun jadi keliru kalau kita memahami seolah-olah Allah jadi repot gara-gara kita minta terus enak kah minta sama Allah terus mending kita beribadah aja jangan banyak minta malu enggak justru Allah kalau kita minta Allah malu gak gak sih kan kata Nabi Allah itu malu kalau hambanya mengangkat kedua tangannya dan meminta yang baik untuk tidak mengabulkan Allah itu malu pasti dikabulkan sama Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati